Pelaku pencurian dengan kekerasan memang masih better jadi di Kabupaten Saolangun dengan berbagai alasan yang dilontarkan oleh para pelaku. Macam seorang tersangkau AR 16 tahun yang diamankan oleh Mapolsek Saolangun. Sesudah putus sekolah dan nekat jadi begal, AR dewek ditangkap pada 8 Januari lalu sesudah 6 bulan melakukan aksi kejahatan. Selain itu, menurut Kapolres, AR ditangkap sesudah 6 bulan melakukan aksinya dan menjadi DPO oleh pihak kepolisian karena kanti tersangkau sudah lebih dulu ditangkap. Menurut pengakuan pelaku, Dio lebih dulu nintek korban. Sesudah berada di gena sepi, pelaku langsung mepet korban dan mengacungkan pisau ke arah korban supaya para korban menyerahkan motor yang dikendarui. Selain itu, untuk AR dewek, kini kau dikenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun untuk motor yang dipaling, Kapolres, Alangun, AKB, PD, Niharyanto mengatakan kini kopihai belum menemukan keberadoannya karena olah dijual pelaku di daerah Kabupaten Murantara, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku bisa dikenakan pasal 365 ayat 2 ke 2, di Jepang 12 tahun, 12 tahun penjara. Kalau motornya sendiri Pak, ini dijual atau bertiap? Motornya dilepar ke wilayah Sumatera Selatan ya, di Musirawas. Saat ini juga bisa kita temukan ini, atau seberang motornya. So, ya abadi, jamit ya.